Intro Selain dengan cara manual, musim molen masih menjadi primadona bagi Satgas dalam mengejar target TMMD reguler perbatasan ke-111 Kodim 1202 Singkawang. Menghidupkan musim molen untuk mencampur pasir, semen, dan koral yang digunakan untuk percepat pembangunan jalan rabat beton sepanjang 350 meter. Intro Seiring dengan keberhasilan di daerah lain di seluruh wilayah Nusantara pada TMMD sebelumnya, membuat orang meyakini bahwa pembangunan di desa Sentangaujaya juga akan berdampak baik bagi perekonomian serta sosial masyarakat yang dihidupkan kembali jiwa gotong royongnya. Prajuri TNI bersama masyarakat terus bekerja keras menyelesaikan apa yang menjadi sasaran utama TMMD regular perbatasan ke-111 Kodim 1202 Singkawang. Penggunaan dua mesin molen semakin membakar semangat baru untuk melanjutkan pembangunan jalan rabat beton menjadi lebih cepat. Yang sebelumnya dengan manual, kini beberapa alat molen diturunkan kembali di lokasi sasaran TMMD rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawang di Dusun Trimulia, Desa Sentangaujaya, Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Suara mesin molen yang menderu menjadi pelejut semangat Satgas TMMD rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawang dan masyarakat untuk segera merampungkan tugasnya. Mesin molen beton didatangkan untuk pengerjaan sasaran fisik pengecoran, karena dengan menggunakan mesin ini hasil adukan lebih merata dan waktu juga efisien. Saya Kopda Botot, anggota Satgas TMMD yang 111 mendukung kegiatan TMMD kami menggunakan dua mesin molen untuk pelancatan kami di lepangan di Dusun Trimulia, Desa Sentangaujaya, Kecamatan Seluas. Dalam kesempatan yang berbeda dan Satgas TMMD rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawang, Letkol Infantri Chondro E.D. Wibawa S.O. Semhan menjelaskan bahwa apabila mesin yang digunakan dalam kegiatan TMMD berfungsi kembali, bangkitnya semangat tim Satgas TMMD ini akan menjadikan semangat dalam pembangunan desa. Tim Liputan melaporkan Tim Liputan